Wakil Presiden Terpilih 2024, Gibran Raka Buming Raka mengungkap rencana 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Salah satu yang masuk program prioritas, yakni program makan siang gratis. Ditemui di Surakarta, Jawa Tengah, Wakil Presiden Terpilih 2024, Gibran Raka Buming Raka mengaku telah menyiapkan sejumlah program untuk dikerjakan selama 100 hari kerja. Gibran ingin apa yang ia dan Prabowo sampaikan saat kampanye segera dieksekusi. Anak sulung Presiden Jokowi-Dodo itu berjanji akan meminimalkan proses adaptasi usai dilantik. Salah satu program andalan yang akan segera direalisasikan, yakni program makan siang gratis. Gibran juga menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap program kerja yang berbeda dari masa pemerintahan Jokowi-Dodo. Nanti untuk quick win dan lain-lain, segera kami ini. Segera kami ini. Siapa? Sebenarnya kemarin sudah ada di buku visi-visi kami yang jelas, yang sering kami mengontarkan teruskan masalah makan siang gratis. Tapi mungkin nanti kita... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.